Film Pendek Baik-baik ya Nah pertama, kita akan membahas Pemean ini film pendek yang menceritakan tentang apa sih? Siapa aja tokohnya? Bagaimana alur dan latarapnya? Pemean adalah sebuah kata bahasa Jawa yang apabila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah jemuren Film pendek ini hanya memiliki dua tokoh inti yaitu De Asih dan istri Pak Bano yang sering disebut mbak oleh De Asih Film ini mengangkat sebuah pengelemi klasik ibu-ibu yang tinggal di sebuah desa mengenai sebuah kebiasaan untuk bercerita atau bergosip saat sedang menyemur baju Tokoh mbak sendiri digambarkan sebagai seorang yang memiliki gengsi yang sangat tinggi, sombong, dan banyak bicara Sedangkan De Asih hanya memaklumi perkataan tokoh mbak yang lebih terdengar seperti buah len Film ini memiliki alur yang sangat jelas yaitu alur maju Terlihat dari awalan tokoh mbak yang memiliki motor baru kemudian menyombongkannya di depan De Asih Waktu berjalan kemudian semua terbongkar ketika mengetahui bahwa semua itu hanya barang-barang milik Pak Sugeng yang dititipkan padanya karena rumah Pak Sugeng direnovasi Film ini hanya memiliki satu latar yaitu pekarangan depan rumah milik De Asih dan juga milik mbak yang digunakan mereka untuk menjemur baju dan berdialog Mengapa film pendek pemain ini dapat dikatakan sebagai jenis film kontemporer? Karena yang pertama memiliki unsur bebas Unsur bebas yang dimaksud adalah tidak ada aturan baku Tokoh tidak memiliki nama yang jelas Atau tempat latar desa tidak disebutkan dengan yang jelas Kedua, unsur humor yang menonjol Unsur humor menonjol ditunjukkan di dalam film ini Di antaranya tikah laku sombong dan besar mulut tokoh utama yang menyebalkan segalikus lucu Yang ketiga adalah unsur teater rakyat tradisional Film ini mengangkat problem umum ibu-ibu yang khas Dimana sangat tradisional Jika berada di dalam sebuah perdesaan Maka permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat umum terjadi Nah film yang berjudul pemain ini juga memiliki aspek sosial Di antaranya yang pertama kebiasaan masyarakat yaitu mengguncing atau bergosip Yang kedua, rasa tidak mau kalah dengan tetangga Yang kedua ini ditunjukkan dengan sikap tokoh mbak yang tidak mau kalah dengan tetangganya Yang ketiga adalah keinginan untuk terlihat lebih mampu Keempat, gengsi yang tinggi dalam masyarakat Nah berikut adalah aspek sosialnya yang telah saya paparkan Selanjutnya adalah manfaat atau amanat yang dapat kita ambil dari film pendek ini Nah amanatnya adalah sebagai manusia kita tidak perlu menyumbungkan diri kepada manusia lain dan bersikaplah apa adanya Film ini mengangkat tema yang sangat sederhana Tetapi dikemas dengan sangat baik dan juga menarik serta unik Nah film ini juga dianggap mampu membuat penonton terbawa perasaan-perasaan seperti ikut jengkal terhadap tokoh utama Dan perasaan seperti larut dalam cerita Selain itu film ini mampu untuk memberikan manfaat atau amanat Serta penyampaiannya terhadap masyarakat yang cukup mudah dan dapat diterima dengan baik Nah itu tadi ulasan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf dan juga terima kasih Wassalamualaikum Selamat menikmati